Sejarah Kerajaan Supa Kerajaan Supa kini terletak di Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang Provinsi Sulawesi Selatan, rajanya bergelar datu. Rangkaian Raja-Raja Supa awal adalah Labombang tahun 1370-1400, Witekewanwa tahun 1400-1405, Witi Pulinge tahun 1495-1510, Latedung Lopo atau Tadung Lompu tahun 1510-1530, dan Laputebulu tahun 1544. Pengganti Laputebulu adalah Lamak Karawi tahun 1559-1580, yang selain menduduki jabatan sebagai datu Supa Kenang merangkap pula Arung Rapang ketiga. Ia mempelopori perjanjian perserikatan dengan empat kerajaan lainnya, Sawito, Sidenreng, Rapang, dan Alita yang dikenal pula dengan sebutan Persekutuan Lima Ajat Taparang. Sumber lain menyebutkan bahwa datu Supa pertama adalah Witepulinge tahun 1441-1486. Ia adalah Tumanurung yang muncul di sebuah danau besar dan dikenal sebagai Tumanurung di Lawarampang. Ia menikah dengan Labangenge dari Bacukiki, Raja Sawito pertama. Pernikahan ini dikaruniai tiga orang anak, yang masing-masing bernama La Tedulopo, Labotilangi, dan Wipawawai. La Tedulopo kelak menggantikan orang tuanya sebagai Raja Supa dan Sawito. Ia digantikan oleh Laputebulu selaku datu Supa ketiga. Ia digantikan kembali oleh Lamak Karawi selaku datu Supa keempat. Dengan demikian, urutan Raja-Raja awal yang memerintah Supa agak berbeda di sini. Pada tahun 1543, Antoni de Pavia bersama dua orang rekannya mendarat di Parepare. Mereka berhasil mengajak Lamak Karawi masuk agama Katolik dan dibaptis dengan nama Don Yuan. Meskipun demikian, upaya penyebaran agama Katolik mengalami kegagalan ketika Juan de Eredia, salah seorang perwira Portugis melarikan putri Raja Supa bernama Dona Elena Vesifah. Peristiwa ini memancing amarah rakyat Supa yang dengan pedang terhunus siap membantai orang-orang Portugis. Akibatnya mereka terpaksa melarikan diri ke kapalnya dan kembali ke Malacca. Putri Supa tadi kemudian dinikahi oleh perwira Portugis tersebut. Putra mereka adalah Manuel Godinho de Eredia. Ia adalah ahli geografi terkemuka yang pertama kali menyebutkan adanya pulau di sebelah selatan timur. Belakangan pulau ini dikenal dengan nama Australia. Lamak Karawi digantikan oleh Wilampe Welua tahun 1580 sampai tahun 1698. Selanjutnya Singgah Sana Supa beralih lagi pada Tosapai tahun 1608 sampai tahun 1610. Putra Wilampe Welua, Lapancaitana tahun 1610 sampai tahun 1620 menjadi Raja Supa berikutnya. Ia dikenal pula sebagai Arung Rapang ke-7 serta Raja Sawito ke-6. Wipasul Daeng Buleang tahun 1620 sampai tahun 1640 yang menggantikan Lapancaitana menjabat pula sebagai Raja Sawito ke-7. Suaminya adalah Lamasora, Arung Alita ke-3. Semasa pemerintahannya, agama Islam tersebar ke Supa. Ia digantikan kembali oleh Laten Risau tahun 1640 sampai tahun 1650 yang juga merupakan adatuang Sawito ke-8. Selanjutnya secara silih berganti para penguasa berikut ini memerintah Supa, Toma Nipi tahun 1650 sampai tahun 1660. Wita Si Peta Mau Bengnya tahun 1660 sampai tahun 1665. Laten Ritata Daeng Tomaming juga merangkap sebagai adatuang Sawito tahun 1665 sampai tahun 1670. La Dongkong juga merangkap sebagai adatuang Sawito tahun 1670 sampai tahun 1675. Todani tahun 1675 sampai tahun 1681. La Toware tahun 1681 sampai tahun 1700. La Pamesangi tahun 1700 sampai tahun 1740. Dan La Sangka tahun 1740 sampai tahun 1770. Sumber lain menempatkan masa pemerintahan Todani di antara Wita Si dan Laten Ritata bernama Todani, yang disebutkan juga menjadi penguasa di Siden Reng, Sawito, Rapang, dan Alita. Dengan demikian, kembali terdapat sedikit perbedaan urutan Raja-Raja Supa di antara kedua sumber. Semasa lakuneng Sultan Adam tahun 1770 sampai tahun 1820 yang menggantikan La Sangka, pemerintah Hindia Belanda menelan kekalahan terhadap Inggris dan terpaksa menyerahkan seluruh bekas jajahannya termasuk Sulawesi dalam perjanjian tuntang pada tahun 1811. Meskipun demikian Raja-Raja Bone, Supa, dan Tanete menentang hal ini, lihat urayan mengenai Bone. Mereka merasa bukan daerah Taklukan atau Budak Belanda yang wilayahnya dapat diserahkan dengan semena-mena sebagai pembayar pampasan perang. Oleh karenanya, ketika berlangsung serah terima antara pemerintah kolonial Belanda dengan Inggris, ketiga Raja yang saling bersekutu itu menolak hadir. Dengan demikian, timbul ketegangan dengan Inggris. Pemerintah Inggris mengirimkan pasukannya dan pertempuran pecah pada tahun 1815. Sebelumnya Supa telah melakukan berbagai persiapan dengan memperkuat perkubuannya. Melalui diplomasi, Lakuneng Sultan Adam berhasil menarik tiga kerajaan tetangganya, Sawito, Alita, dan Rapang, bersatu padu melawan Inggris yang berniat merampas kedaulatan mereka. Di tengah-tengah pertempuran itu, Supa dengan dibantu oleh sekutunya tiga kali memukul mundur pasukan Inggris yang didukung oleh sekutunya, Sidenreng, dan Baru. Sementara itu di lain pihak Bone dan Tanete juga meraih berbagai kemenangan terhadap Inggris. Meskipun demikian pada tahun 1816, akhirnya kedaulatan atas Kepulauan Nusantara kembali lagi ke tangan penjajah lamanya, yakni Belanda. Lakuneng Sultan Adam digantikan oleh Latenri Lengka tahun 1820 sampai tahun 1830. Belanda menyerang Supa pada Agustus tahun 1824 di bawah pimpinan Destuies. Pasukan Supa tidak tinggal diam menghadapi agresi pemerintah kolonial dan melancarkan perlawanan dengan gigih. Mereka terus-menerus menggempur kubu pertahanan pasukan Belanda. Meskipun demikian, Belanda sanggup memukul mundur pasukan Supa walau harus kehilangan beberapa orang perwiranya, seperti Letnan Bauf, Van Pelt, dan Banhof. Pasukan Supa melakukan berlawanan dan melancarkan gangguan terhadap serdadu Belanda dari parit-parit beserta lubang perlindungan mereka. Pasukan bala bantuan berkekuatan 110 orang dan 10 pucuk meriam didaratkan di pare-pare pada tanggal 23 Agustus tahun 1824. Belanda dengan dibantu pasukan Sidenreng berupaya mematahkan pertahanan Supa. Pasukan gabungan berkekuatan 2.000 orang ini ternyata dapat dihalau oleh Supa. Setelah berkali-kali gagal menundukkan Supa, Destuers mengundurkan dirinya ke Makassar pada tanggal 6 Oktober tahun 1824. Supa baru jatuh ke tangan Belanda setelah takluknya boneh. Datu Supa selanjutnya adalah Itowaka Arung Kalibong tahun 1830 sampai tahun 1855. Ia digantikan oleh Ratu Basaka juara tahun 1860 sampai tahun 1881, yang merangkap pula sebagai Ratu Boneh. Tokoh wanita yang luar biasa ini sangat gigih menentang penjajahan Belanda di negerinya. Datu-datu Supa selanjutnya yang memerintah pada akhir abad ke-19 dan setelah era kemerdekaan adalah, Madelum Aruka juara memerintah tahun 1881 sampai tahun 1900, disahkan kedudukannya pada tanggal 28 Juli tahun 1890. Lama Panyuki memerintah tahun 1902 sampai tahun 1905, disahkan tanggal 2 Juli tahun 1903. pernah menjabat pula sebagai Sultan Bon. Laparen Rengi Karaeng Tigimai memerintah tahun 1905 sampai tahun 1926, disahkan tanggal 13 April tahun 1906. Lama Kaso memerintah tahun 1926 sampai tahun 1938, disahkan tanggal 10 Februari tahun 1929. Abdullah Baumasepe tahun 1940 sampai tahun 1947, Andi Cinta tahun 1947 sampai tahun 1950, dan I. Sugi Karaeng Kajene tahun 1950 sampai tahun 1959. Laparen Rengi Karaeng Tigimai pernah memprotes penempatan pasukan kolonial di Parepare pada sekitar tahun 1904 sampai tahun 1905. Ia menggalang persatuan sesama kerajaan anggota Ajata Parang dalam melawan penjajah. Perlawanannya baru berakhir pada tanggal 6 Desember tahun 1905, yakni ketika ia menyerahkan dirinya bersama mertuanya, bekas Raja Siden Reng. Penyerahan ini kemudian diikuti penanda tanganan Korte Verklaring. Putranya Lamak Kaso atau Andi Makaso Paren Rengi Lawawo yang kelak menjadi datu supah berikutnya dilahirkan pada Maret tahun 1898. Sebenarnya ia masih mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Andi Mapangile. Namun ia tak bersedia diangkat sebagai raja karena lebih senang menekuni bidang perdagangan. Di samping itu, ia kurang menyukai hubungan dengan penjajah sehingga memilih menjauhi politik dan pemerintahan. Meskipun demikian, Lamak Kaso juga mempunyai pandangan yang sama dengan kakaknya itu, yakni anti-penjajahan. Tetapi keduanya menempuh strategi yang berbeda. Apabila kakaknya menolak sama sekali keterlibatan dengan pemerintah kolonial, Lamak Kaso memilih terjun dalam komunitas Belanda agar dapat mempelajari kelemahan-kelemahan penjajah. Lamak Kaso merupakan seorang raja yang menjauhi sikap feodal. Ia berbaur dengan semua golongan tanpa terkecuali. Inilah kunci keberhasilannya dalam menggerakkan masa di kemudian hari demi melawan penjajahan. Sikap Lamak Kaso yang anti-penjajahan diperlihatkan pula dalam aktivitasnya di berbagai organisasi politik jauh sebelum diangkat sebagai raja. Ia pernah mempelopori berdirinya Partai Syarikat Islam PSI di pare-pare tahun 1927. Bahkan semasa pemerintahannya, ia masih melibatkan diri dalam organisasi sosial politik dan kemasyarakatan. Sebagai seorang pemimpin, ia juga berupaya meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Pada mulanya masyarakat Supa hanya menggantungkan dirinya sebagai nelayan tradisional di laut. Lamak Kaso kemudian mencanangkan penternakan air tawar yang menjanjikan keuntungan lebih besar. Karena gerah dengan aktivitas perjuangan Lamak Kaso, Belanda memberhentikannya dari kedudukannya sebagai datu Supa pada tahun 1938. Keputusan ini mengundang antipati para petinggi kerajaan sehingga mereka menolak mengangkat Raja Baru. Tak ada seorang pun yang berani menggantikannya, terlebih lagi di mata rakyat Lamak Kaso merupakan sosok pemimpin yang disegani. Baru pada tahun 1940, Andi Abdullah Bauma Sepe tampil mengisi kekosongan singgah sana Supa. Karena berkedudukan sebagai Raja Baru, ia digelari Datu Lolo. Sedangkan Lamak Kaso sendiri digelari Datu Toa. Pemberhentian sebagai datu itu tidak membuat Lamak Kaso jerah. Malahan ia makin berani berjuang dalam pergerakan nasional. Beberapa tokoh pergerakan seperti Haji Agus Salim, Hos Cokro Aminoto dan Mr. Sunario pernah mengunjungi pare-pare. Ia tanpa kenal lelah mengkampanyekan gagasan pentingnya semangat kebangsaan di kalangan rakyat demi menuju kemerdekaan. Belanda tidak tinggal diam dan terus memantau aktivitas Lamak Kaso. Saat berakhirnya penjajahan Jepang, Belanda berupaya membangun kembali puing-puing penjajahannya yang telah hancur itu. Akibatnya Belanda dengan pasukan NICA-nya yang membonceng sekutu harus menghadapi perlawanan rakyat. Menghadapi situasi yang sulit itu diadakanlah pertemuan di tempat kediaman Andi Mapanyuki pada tanggal 15 Oktober 1945 yang dikenal sebagai Konferensi Jongaya. Yang menghadirinya adalah Andi Mapanyuki Raja Boneh, Andi Jema Datu Luhu, Andi Makasau Datu Supatoa, Andi Abdullah Baumasepe Datu Supalolo, Ibu Depu Raja Balanipa, Abdi Abdullah Majid dari Mandar, Pajonga Daeng Ngalkaraeng Polo Bangkeng, Andi Sultan Daeng Raja atau Raja Gantarang Bulukumba, Arung Gilireng Andi Makulau Cakurini, yang berasal dari Wajo. Hasil pertemuan ini adalah dukungan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sam Ratulangi sebagai gubernur Sulawesi. Bentrokan terus terjadi antara para pejuang melawan penjajah. Akibatnya Belanda melakukan pembersihan dan menangkapi tokoh-tokoh perjuangan, tak terkecuali Lamakasau. Namun mertuanya, Andi Calo yang menjabat sebagai Raja Malusetasi berjanji akan membujuk menantunya menghentikan perjuangan. Kendati demikian, Lamakasau tetap berpegang teguh pada pendiriannya meski keadaan makin genting. Walaupun telah diperingatkan sebelumnya, Lamakasau menolak menyembunyikan dirinya dari pembersihan keji terhadap kaum pejuang yang digalakkan Westerling. Ia tak bersedia meninggalkan rakyat yang sangat dikasihinya. Penjajah menghabisi nyawa pemimpin yang setia berjuang hingga titik darah penghabisan ini dengan menenggelamkannya ke laut. Untuk melengkapi pembahasan mengenai Supa, akan dicantumkan pula kronologi Raja-Raja Supa setelah Latin Rilengka yang agak berbeda menurut sumber lain. Apabila kita bandingkan kedua sumber tersebut, mungkin saja nama-nama yang berbeda mengacu pada tokoh yang sama. Berdasarkan sumber tersebut, pengganti Latin Rilengka adalah Witen Riawaru Pancaitana BC Kajuara. Ia adalah kemenakan Latin Rilengka. Penggantinya adalah Wibubeng yang merupakan putrinya sendiri. Datu Supa selanjutnya adalah Lama Panyuki atau Laten Risuki Mapanyuki Sultan Ibrahim, kemenakan Wibubeng. Sewaktu Lama Panyuki diasingkan, kedudukan sebagai penguasa Supa dijalankan oleh istrinya bernama Wimadelu. Laparen Rengi Karaeng Tinggi Mael lalu menggantikan putrinya sebagai Datu Supa. Ia digantikan kembali oleh Lama Kasau. Setelah itu singgah sana Supa diduduki oleh Latema Songi Abdullah Baumasepe. Pemerintahannya bertepatan dengan masuknya bala tentara Jepang. Oleh pemerintah pendudukan Jepang, ia diangkat sebagai kepala daerah Parepare, namun kedudukannya sebagai Datu Supa tetap dipertahankan. Raja Supa berikutnya adalah Lapaten Tengi atau Lacantek. Semasa pemerintahannya dibentuk pemerintahan gabungan Ajat Taparang. Selanjutnya ia digantikan oleh Wisoji Datu Kanjene. Datu Supa terakhir adalah Lakuneng yang menggantikan ibunya Wisoji Datu Kanjene. Pada tahun 1961, Supa menjadi salah satu distrik di Kabupaten Pinrang. Dengan demikian berakhirlah era Kerajaan Supa. Sejarah Kerajaan Tanah Toraja Sistem pemerintahan awal di Tanah Toraja, suku bangsa Toraja menyakini bahwa leluhur mereka masuk ke tempat kediaman mereka yang sekarang dari arah selatan melalui Sungai Sadan. Tampaknya mereka berlayar menyusuri sungai tersebut dari laut dan memasuki Enrekang. Selanjutnya menyebarlah mereka ke utara yakni Mengkedek Makale, Rante Pao, dan lain sebagainya. Istilah Enrekang dan Mengkedek sendiri berarti, yang keluar dari air atau, yang naik ke darat. Mereka menetap pertama kali di Kotu atau Bamba Puang, sebelah utara Enrekang. Daerah ini memang dikenal sebagai pusat kebudayaan orang Toraja semenjak zaman dahulu. Belakangan barulah suku Toraja tersebar ke berbagai penjuru. Masyarakat Toraja awal sepakat mengorganisasi dirinya menjadi satuan kemasyarakatan yang disebut buak atau desa. Beberapa buak menyatukan dirinya menjadi lembang yang dipimpin oleh seorang arung, aruan, atau ampu lembang. Masing-masing lembang mempunyai rumah adat kaumnya yang disebut Tongkonan Layu. Pada masa itu terdapat 40 lembang yang bergabung menjadi suatu federasi bernama Tanah Tole Pangan Bulan. Rakyat Tanah Toraja mengenal pula konsep Tumanurung atau orang yang turun dari langit. Kehadiran seorang Tumanurung yang diperkirakan terjadi pada sekitar abad ke-13 ini menandai terbentuknya tatanan baru di Tanah Toraja. Meskipun demikian, masyarakat Toraja yakin bahwa Tumanurung ini turun di berbagai tempat atau lembang. Sebagai contoh, Puang Tamboro Langi turun di Talu Lembana, Puang Riranri turun di Jonggalangi Rantepao, Arung Rimasla turun di Salupati, dan lain sebagainya. Para ampu lembang berunding dengan Tumanurung dan mereka sepakat mengangkat Puang Tamboro Langi menjadi datumatampu yang menguasai kawasan sebelah timur Tanah Toraja. Sementara itu, Tumanurung-Tumanurung lainnya diangkat sebagai toparengi atau penguasa daerah bawahan. Selanjutnya Puang Tamboro Langi diberi gelar Toka Indo Bulawan, sedangkan yang lainnya digelari Maradika Balimbing Kaluapapalian, bagi yang berkuasa di sebelah barat dan seambe Ampu Lembang Balimbing Kaluapapalian, bagi yang berkuasa di sebelah timur. Pada mulanya Puang Tamboro Langi berkedudukan di ulin kecamatan Saluputi, tetapi setelah itu berpindah ke kendana kecamatan Mengkedek. Puang Tamboro Langi mewariskan kekuasaan pada putranya bernama Puang Meso Datumatampu. Namun penguasa baru ini tak lama kemudian diperangi oleh kemenakannya sendiri, Puang Rambu Langi sehingga terpaksa melarikan diri ke kawasan Mandar. Semenjak saat itu berakhirlah masa pemerintahan para datu di Tanah Toraja dan kekuasaan kembali pada para Ampu Lembang. Kendati demikian di Cairo Sangala penguasanya tetap mempertahankan gelar Puang yang daerah kekuasaannya meliputi wilayah Talu Lembang Makale, Sangala, dan Mengkedek. Oleh karena itu, hingga abad ke-20 Tanah Toraja bukanlah suatu kerajaan terpusat. Pada perkembangan selanjutnya, Tanah Toraja merupakan daerah pengaruh kerajaan Luhu. Secara umum di Tanah Toraja terdapat berbagai wilayah kesatuan adat yang disebut Lembang. Ada pun Lembang-Lembang tersebut adalah Kesu, Tikala, Buntau, Rantebuah, Tondon, Nanggala, Balusu, Sadan, Pangala, Dende, Madandan, Piongan, Kura, Ulusalu, Seseng, Bituang, Pali, Rate, Balepi, Malimbong, Talion, Makale, Sangala, Mengkedek, Mapa, Buakayu, Rano, Simbuang, Bau, Banga, Palesan. Dan Taparan. Lebih jauh lagi, Makale, Sangala, dan Mengkedek dikenal sebagai Talul Lembana. Puang Tamboro Langi merupakan Puang Tomatasak pertama yang berkedudukan di kalindobulanan Lepongan Bulan. Ia digantikan oleh putranya bernama Puang Papai Langi, yakni selaku Puang Tomatasak kedua. Sementara itu, putra Puang Tamboro Langi lainnya bernama Puang Tumambuli Buntu diangkat sebagai Puang Tomatasak muda yang berkedudukan di kalindobulanan Uluna Lepongan Bulan. Putra Puang Tamboro Langi lainnya lagi bernama Puang Sandaboro diserahi kedudukan sebagai Puang Tomatasak muda dengan tempat kedudukan di kalindobulanan Ingkokna Lepongan Bulan. Selanjutnya putra keempatnya, Puang Mesok diangkat sebagai Puang Tomatasak muda yang berkedudukan di kalindobulanan Tangana Lepongan Bulan. Putra Puang Mesok, Puang Payak Alo kemudian diangkat sebagai Puang Tomatasak ketiga. Sementara itu putra Puang Sandaboro bernama Puang Lakipadada, merantau mencari ilmu dan menikah dengan seorang putri Goa. Kurang lebih bersamaan dengan kurun waktu ini pecah perang saudara pertama di Tanatoraja. Puang Patala Bantan, putra Puang Lakipadada, pulang dari Goa dan diangkat sebagai Puang Tomatasak keempat. Ia kemudian mendamaikan kerabat-kerabatnya yang sedang berperang. Para Puang Tomatasak berikutnya secara berturut-turut adalah Puang Timbanboro, Puang Kapuboro, Puang Tangmarakia, Puang Pasenolangi, Puang Tanggulungan, Puang Samparaya, Puang Galugu, Puang Pabuaran Dolo, dan Puang Raya Sampin. Pada masa ini pecah perang saudara kedua antara Puang Raya Sampin melawan Puang Bulumatua, yakni putra Puang Lanjang Dolo atau cucu Puang Galugu. Puang Bulumatua keluar sebagai pemenangnya dan diangkat sebagai Puang Tomatasak keempat belas. Ia berputra Puang Bitilangi yang tiga orang putranya kemudian menjadi Puang Dimakale, Sangala, dan Mengkedek. Dengan kata lain kerajaan terbagi menjadi tiga dan para penguasanya masing-masing bergelar Puang Basa Kakanamakale, Puang Basa Tangana Sangala, dan Puang Basa Adina Mengkendek. Meskipun demikian, tetap ada Puang Tomatasak yang secara simbolis dijabat oleh Puang Sangala karena pusat istana kerajaan yang dahulu dibangun oleh Puang Patala Bantan berada di wilayah Sangala. Demikianlah asal-usul Talu Lembana. Puang Tiang Langi, putra Puang Biti Langi menjadi Puang Basa Kakanamakale pertama. Rangkaian Puang Makale berikutnya adalah Puang Todierong, Puang Polanga, Puang Patedangan, Puang Sugi, Puang Suilalong, Puang Parapa, Puang Lolo Angin, Puang Payung Alo, Puang Tumba Makongkan, Puang Tarongko. Puang Rante Alo atau Puang Tondon Kepala Distrik Makale tahun 1923-1943, Puang Adriel Duma Andilolo Kepala Distrik Makale tahun 1943-1949, Puang Tondi Lese Rante Alo Kepala Distrik Makale tahun 1950-1960, dan Puang Natanil Taruk Alo Andilolo Kepala Distrik Makale tahun 1960-1962. Para Puang Sangala berasal dari putra Puang Biti Langi yang bernama Puang Kana. Rangkaian para Puang yang pernah memerintah Sangala adalah Puang Kana, Puang Palodang, Puang Bulean Batu, Puang Paloan, Puang Patadungan, Puang Pasalin, Puang Limabayu, Puang Palamundan, Puang Pasang, Puang Tandilangi, Puang Limbulangi, dan Puang Lasorinding. Sementara itu urutan para Puang Mengkedek adalah Puang Kombolangi, Puang Salbiti, Puang Sombolangi, Puang Tumadatu, Puang Belosomba, Puang Tumba Pangloli, dan Puang Matakula. Tanah Toraja di abad ke-19 Pada abad ke-19, sejarah tanah Toraja diwarnai oleh pesatnya perdagangan kopi. Menjelang akhir abad ke-19 muncul seorang tokoh berdarah Arab bernama Said Ali yang menikah dengan keluarga kerajaan Luhu. Said Ali bekerja sama dengan tiga orang pemuka adat Toraja dan menguasai perdagangan kopi di kawasan tersebut. Sekutu utama Said Ali adalah Pong Maramba yang mengendalikan pasar-pasar kopi terpenting dan Pong Tiku, yang mendominasi berbagai pusat penghasil kopi utama. Selain itu keberhasilan Said Ali ditunjang pula persenjataan, pasukan pribadi yang dimilikinya, dan dukungan Luhu. Said Ali mengendalikan dengan ketat pengumpulan dan pengiriman kopi. Ia menghabiskan banyak waktunya di dataran tinggi Toraja dan selain itu ia mengandalkan pula bantuan para putra serta rekannya, Puang Palamai, dalam menjalankan bisnisnya. Menggiurkannya perdagangan kopi memancing persaingan antara kerajaan-kerajaan tetangga tanah Toraja seperti Luhu dan Sidenreng. Pada tahun 1885, Sidenreng berambisi meluaskan pengaruhnya hingga ke dataran tinggi Sa'dan. Sidenreng mendekati para pedagang setempat dan menawarkan dukungan keuangan serta sarana transportasi berupa kuda sebagai penarik perhatian mereka. Guna mengamankan rombongan pengangkut kopi, Sidenreng menyertai mereka dengan 150 pasukan bersenjata. Tujuan semua ini adalah mengalihkan rute perdagangan kopi dari Luhu ke pare-pare pelabuhan yang dikuasai Sidenreng. Jumlah pasukan bersenjata yang dikirim Sidenreng sesungguhnya tidak besar karena khawatir memancing ketidaksenangan kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Rombongan bersenjata tersebut biasanya dipimpin oleh anggota kaum bangsawan yang dipercayai, seperti sepupu Raja Sidenreng sendiri. Tindakan Sidenreng ini sanggup melemahkan hegemoni Luhu dalam perniagaan kopi di Tanah Toraja. Para pemuka adat di selatan yang sebelumnya kerap bertikai satu sama lain kini bersatu padu mematahkan pengaruh Luhu melalui persekutuan mereka dengan Sidenreng beserta N. Rekang. Komandan pasukan Sidenreng bernama Andeguru menjalin kerja sama dengan Pongtiku yang merupakan pemuka adat pangalah. Pada tahun 1895, Sidenreng telah berhasil menguasai sepenuhnya perniagaan kopi di Sadan. Persaingan yang terjadi di Tanah Toraja ini akhirnya berbuah pada konflik bersenjata. Pemuka adat Tanah Toraja yang prosiden Rekang bangkit melawan Luhu beserta Said Ali. Sebelumnya Datu Luhu telah meminta bantuan persenjataan dari pemerintah kolonial di Makassar dan menerima 60 pucuk senapan biumon modern. Senjata ini kemudian diserahkan pada Said Ali beserta pengikutnya. Kendati demikian, mereka dapat dipukul mundur oleh Laskar bersenjata Sidenreng. Bala bantuan dari Luhu juga menjumpai kekalahannya. Luhu tidak tinggal diam dan berpaling pada bone. Kerajaan tersebut sepakat membantu Luhu dan mengirimkan sejumlah pasukan ke dataran tinggi Toraja. Pasukan gabungan mendesak maju ke Pangalah, tempat kedudukan Pongtiku, dan memaksanya mundur ke pegunungan. Malam harinya, serangan balik yang dilancarkan oleh Pongtiku dan Andeguru berhasil mencegah gerak maju bone serta menghalau patah penggawa pemimpin pasukan bone dari Tondon. Laskar bone mengalihkan serangannya ke arah selatan dan membunuhi orang-orang yang berbicara bahasa Bugis. Sidenreng adalah kerajaan Bugis dan demikian pula halnya dengan bone. Tanpa kenal lelah pasukan bone menginterogasi penduduk dan menanyakan apakah mereka kawan ataukah lawan Sidenreng. Tindakan ini berhasil mengusir Sidenreng dari selatan dan barat dataran tinggi. Patah penggawa melarang pengikutnya melakukan kekejaman pada rakyat. Ia mengingatkan mereka bahwa peperangan ini bukan dilancarkan terhadap rakyat Toraja, terkecuali Pongtiku, melainkan Sidenreng. Kemenangan yang diraih ini tidak serta-merta mengembalikan dominasi Luhu atas Sadan karena bone mengklaim kawasan tersebut sebagai fasalnya. Setelah kemangkatan Datu Luhu pada tahun 1898, Said Ali kini menjalankan perdagangan kopi atas nama bone. Kendati demikian, usahanya tidak semaju dahulu lagi. Hal ini diperparah pula oleh sikap permusuhan para pemuka adat Toraja. Belanda menduduki Luhu pada 1905 dan kini bersiap memasuki tanah Toraja yang merupakan daerah pengaruh Luhu. Tentu saja, kedatangan Belanda ini disambut perlawanan sengit para pemuka Toraja, termasuk Pongtiku. Tahap pertama serangan Belanda berlangsung pada April hingga Oktober tahun 1906. Masing-masing pihak kemampuan mata-matanya, tetapi tampaknya Pongtiku sanggup membuktikan keunggulannya. Pasukan Belanda diserang secara mendadak pada malam hari dan kemampuan gerilia Laskar Pangalas sangat memusingkan pemerintah kolonial. Berdasarkan pengalaman dalam dunia tempur yang telah mereka miliki, Belanda menyadari bahwa granat dan senjata artileri berat diperlukan dalam mematahkan perlawanan Pongtiku. Senjata sederhana yang dimiliki anak buah Pongtiku tidak sanggup menandingi peralatan perang modern pasukan kolonial. Akibatnya para pejuang mulai terdesak dan Belanda sanggup memasuki lembah Pangalas. Meskipun demikian, Pongtiku belum juga menyerah dan perang berkepanjangan melawan pemuka Toraja ini meresahkan Gubernur Jenderal Van Hoij. Karenanya pada Oktober tahun 1906 ia memerintahkan Gubernur Swart agar memimpin sendiri pukulan pamungkas terhadap Pongtiku. Beberapa pemimpin Toraja menyerah pada Belanda. Andai guru yang kini bekerja sebagai penerjemah pada pemerintah kolonial diutus membujuk Pongtiku agar bersedia menerima gencatan senjata. Pongtiku akhirnya menyerah pada Belanda demi menghindari penderitaan rakyatnya serta memperoleh kesempatan mengurus penguburan orang tuanya. Namun sewaktu berlangsungnya pemakaman Belanda menghina Pongtiku, yakni lima kali mengundangnya dan hanya mengatakan agar ia kembali ke tempat berlangsungnya upacara penguburan. Akibatnya Pongtiku merasa terhina dan meneruskan perlawanannya. Perjuangan yang dilancarkan Pongtiku berakhir, ketika seorang mata-mata melaporkan tempat persembunyiannya sehingga ia ditangkap pada Juni tahun 1907. Pembentukan Swap Raja Tanah Toraja Tanah Toraja yang sebelumnya merupakan bagian luhu baru dijadikan daerah Swap Raja terpisah pada tahun 1946. Datu luhu yang saat itu dijabat Andi Jeling tidak keberatan dengan pemisahan ini. Tujuh kepala distrik Toraja mewakili rekan-rekan yang menandatangani deklarasi singkat yang menyatakan Tanah Toraja sebagai daerah berpemerintahan sendiri Swap Raja pada tanggal 16 September tahun 1946. Ketujuh kepala distrik yang hadir saat itu adalah Laso Rinding Puang Sangala, Ade Andi Lolo Puang Makale, Sesa Tandirerung, Isak Tandirerung Ulusalu, Seseng, Malimbong, Herman Saba Madandan, Salur Rapa Nanggala, dan Yusuf Sarungu Pangala. Upacara peresmiannya diadakan di samping kantor kontroler Makale dan dihadiri oleh Residen Sulawesi Selatan selaku wakil Fan Mug. Para pemimpin Tanah Toraja sepakat menyatakan negeri mereka bernaung di bawah payung kekuasaan pemerintah kolonial serta mengikrarkan kesetiaan terhadap Ratu Belanda. Sebagai wujud pengukuhan berdirinya Swap Raja, diadakan upacara adat penyembelihan kerbau, pendirian tiang batu, dan penanaman pohon. Kendati demikian upacara ini tidak berjalan mulus. Hal pertama yang mengganggu jalannya upacara adalah Ade Andi Lolo Puang Makale, yang membangkitkan ketidaksenangan wakil Toraja lainnya karena mengenakan topi atau peci atau songkok khas boni bugis. Sementara itu, para wakil lainnya memakai penutup kepala Toraja. Puang Makale dianggap hendak memperlihatkan supremasinya atas pemuka-pemuka lainnya dan memandang dirinya sebagai raja atas Swap Raja yang baru dibentuk itu. Di samping itu, mengenakan atribut bugis dirasa kurang pas mengingat tujuan dibentuknya Swap Raja tersebut adalah justru memisahkan diri dari lulu yang bersuku bugis. Kejadian lain yang menodai upacara pendirian Swap Raja ini adalah kegagalan penyembelihan kerbau. Orang yang ditugaskan menyembeli kerbau melakukan kesalahan sehingga hewan itu tidak mati dan dalam keadaan terluka berlari ke jalan. Kendati hewan itu berhasil ditangkap kembali, banyak orang menganggapnya sebagai pertanda buruk sehingga upacara itu tidak lagi mendatangkan keberuntungan. Kontroler Van Lee J.F. mengusulkan pembentukan suatu dewan adat bernama Tongkonan Adat. Anggotanya adalah sembilan kepala distrik yang dipilih rekan-rekannya. Mereka kemudian memilih seorang ketua yang bersama dengan dewan memecahkan berbagai permasalahan pemerintahan. Ketua ini akan mewakili Toraja dalam luhu hadat dan merupakan salah seorang di antara dua wakil afdeling luhu yang duduk dalam hadat tinggi di Makassar. Persaingan antar pemuka masyarakat merebak saat pembentukan dewan ini. Para pemuka kawasan yang merupakan bagian Talu Lembana mengusulkan pembentukan suatu dewan bernama Tongkonan Layuk dengan kedudukan lebih tinggi ketimbang Tongkonan Adat. Pemuka adat Rante Pao memandang usulan ini tidak masuk akal dan berkeras menolaknya. Oleh karena jumlah para pemuka Rante Pao lebih banyak dibandingkan Talu Lembana, salah satunya adalah Makale, gagasan pembentukan Tongkonan Layuk dapat digagalkan, kendati puang Makale menjadi ketua Tongkonan Adat. Kenyataan ini merupakan cermin perselisihan antara Makale dan Rante Pao yang telah berlangsung lama. Rante Pao berhasil memperkecil dominasi Makale dengan mengusulkan perombakan Tongkonan Adat ke arah yang lebih demokratis. Tongkonan Adat lama dibubarkan pada tanggal 28 Juni tahun 1949. Hal ini menandai berakhirnya pengaruh Puang Duma Andilolo, Puang Makale yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Tongkonan Adat. Anggota-anggota yang baru diperkirakan sanggup menyeimbangkan kepentingan Makale dan Rante Pao. Meskipun demikian, komposisi Tongkonan Adat yang baru sebenarnya makin memperkuat pengaruh Rante Pao. Sistem pemerintahan seperti ini berakhir seiring dengan pengakuan kedaulatan dan tanah Toraja diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia. Sebagai tambahan, Puang Andilolo semasa mudanya gemar mengadu ayam. Meskipun demikian, suatu ketika ia mendatangi Tuan Paul dari Sangalah. Ia lantas menyerahkan beberapa pisau kecil yang bisa dipergunakannya menyabung ayam serta menyatakan bahwa ia akan meninggalkan kebiasaan tersebut dan menganut agama Kristen. Ia kemudian menjadi penganut agama tersebut yang baik. Bahkan saat kematian ayahnya, ia tidak turut ambil bagian dalam permainan semacam itu. Sosial kemasyarakatan dan keagamaan Masyarakat yang mendiami tanah Toraja sebagian besar hidup dari pertanian. Terdapat dua jenis kegiatan bercocok tanam, yakni di sawah yang disebut Mauma dan di kebun yang disebut Mapala. Tata cara mereka dalam mengelola pertanian masih tradisional dan didasari oleh pengetahuan turun-temurun. Mereka masih mengandalkan bintang-bintang di langit dan apabila bintang yang dimaksud belum muncul, rakyat tidak bersedia menggarap tanahnya. Meskipun demikian, rata-rata penggarapan sawah diawali pada bulan April. Kopi merupakan salah satu komoditas utama tanah Toraja. Pusat penghasil kopi terpenting tanah Toraja terletak di dataran tinggi Sa'dan dan terbagi menjadi dua kawasan yang disebut Sabuk Utara dan Segitiga Selatan. Di antara dua kawasan tersebut, Sabuk Utara lebih kaya dan berpotensi dikembangkan lebih jauh. Pusatnya berada di Pangala, tetapi meluas pula ke sebelah barat dan timurnya. Hasil kopi yang berasal dari kawasan ini dijual ke Pasar Kalambe dan Pasar Rantepao. Seiring dengan berkembangnya Pangala, terjadilah perebutan penguasaan terhadap perdagangan kopi antara Pangala dan Rantepao. Kawasan Segitiga Selatan lebih kecil dibandingkan Sabuk Utara. Meskipun demikian, usianya lebih tua. Daerah penghasil kopi ini berada di bawah pengaruh Talu Lembana di timur dan Rano Buakayu di barat. Selain menganut agama Islam dan Kristen, sebagian rakyat Toraja masih meyakini kepercayaan tradisional yang disebut Aloktudolo atau Alukta. Pokok keyakinan mereka meliputi tujuh asas yang terbagi menjadi Aloktudolo otona, yakni tiga asas keyakinan, dan adat apa otona, yakni empat asas tata kehidupan. Adapun Aloktudolo otona terdiri dari, percaya dan menyembah Puang Matua selaku Tuhan dan pencipta alam semesta. Percaya dan menyembah Dewata-Dewata, yakni pemelihara segenap ciptaan Puang Matua. Percaya dan menyembah Tomebali Puang atau Tudolo, yang memberi berkat pada umat manusia beserta keturunannya. Adat apa otona meliputi, adana dani nama loko tau atau adat lahir manusia, adana tuona mabale atau adat kehidupan manusia, adana manombala maklulo tau atau adat kepercayaan dan penyembahan manusia terhadap Tuhannya, adana masena malalo tau atau adat mengenai kematian. Kendati telah menganut agama lain, keyakinan Alokta ini masih besar peranannya di tengah-tengah masyarakat Toraja. Sebagai contoh, saat melangsungkan kegiatan bercocok tanam dilakukan berbagai upacara adat, yakni saat membuat pesemain bagi bibit padi, saat menabur bibit, saat menanam padi, saat memotong padi, saat padi telah berada di halaman rumah, dan setelah padi masuk ke lumbung. Penganut Todolo meyakini bahwa manusia pertama bernama lauku diciptakan oleh puang matua. Lauku kemudian menetapkan aturan-aturan yang disebut sukaran alu. Ia memerintahkan keturunannya bernama puang mulatau turun ke bumi dan membawa ajaran tersebut agar dilaksanakan oleh umat manusia. Inti ajaran itu, puang matua akan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi para pemujanya yang setia. Sebaliknya, barang siapa yang melalaikannya akan ditimpa kutukan. Di antara dewata-dewata yang dipuja oleh penganut keyakinan ini terdapat tiga yang paling utama, yakni dewata Tangana Langi yang bertugas mengawasi angkasa. Dewata Kapadangana yang bertugas menguasai sungai, daratan, dan lautan, serta dewata Tangana Padang yang bertugas menguasai perut bumi. Para makhluk-makhluk suci ini perlu diminta berkahnya melalui serangkaian upacara ritual. Tome Bali Puang merupakan arwah nenek moyang yang diyakini sanggup mengawasi perbuatan keturunan-keturunannya serta memberikan berkah bagi mereka. Oleh karena itu, penganut Todolo memberikan pula persembahan kepada Tome Bali Puang sebagai wujud ketaatan pada leluhurnya. Catatan Gubernur D.F. Braham Morris menyebutkan bahwa orang Toraja gemar berjudi. Bahkan demi memenuhi kegemarannya itu, diri sendiri beserta istri dan anak-anaknya turut dipertaruhkan. Orang-orang bugis mengajarkan mereka berjudi dan kebiasaan buruk lainnya. Pada umumnya, orang Toraja dibujuk berjudi dan mereka dipinjami sejumlah uang. Sekonyong-konyong, hutang itu ditagih dan orang Toraja yang kehabisan uang dipaksa membahar dengan kopi atau hasil hutan lainnya. Apabila benar-benar ludes hartanya, mereka terpaksa menjadi Buddha. Bersambung